selamat menikmati selamat menikmati bagaimana cara menentukan resolusi layar? sedangkan kita tidak tahu rasio layar kita. yang kita tahu hanya menarik lagi. modi saya takut kekecilan, mendingan langsung kita bahas. selamat menikmati seperti biasa, masih dengan mang ojan saipudin manusia yang paling tampan sekosan putri. video sekarang mbak ojan akan share bagaimana cara memilih resolusi layar tanpa harus menggunakan rasio. jangan kan rasio ya. waktu HD itu 1 tambah 1 aja 3. kenapa bang kok 3? ya soalnya yang satunya itu selingkuhan. sebelum kalian coba merubah resolusi layar, hal yang paling penting dan yang paling utama yang harus kalian lakukan adalah mengkoneksikan hp kalian ke serial number. bagaimana caranya? cara mengkoneksikan serial number di sini bisa menggunakan PC, bisa juga menggunakan 2 hp sekaligus. karena warga sabun itu jarang banget yang punya PC jadi bang ojan menggunakan 2 hp. fungsinya buat apa bang kita lakukan seperti ini? yang jelas bukan membuat hp kita jadi iphone 15 pro max ya bun. tapi saat kalian salah ubah resolusi dan layarnya tidak bisa dipencet kalian bisa reset resolusi tanpa harus format data bun. oke disini bang ojan sudah siapkan 2 hp. kalau misalkan kalian punya PC ataupun laptop ya mendingan pakai PC bun. lebih gampang. nah disini kalian harus download aplikasi yang bernama bajigur. bukan minuman ya tapi aplikasi bun. jadi ini aplikasi adb buat hp android. ini khusus buat yang tidak punya PC ataupun laptop. nah kita download saja seperti biasa sampai selesai. nah kalau misalkan sudah selesai kalian boleh tutup saja. kemudian di hp yang mau dirubah resolusinya kalian buka saja setelan. kemudian gulir ke bawah dan cari tentang telepon. bukan tentang si neng ya tapi tentang telepon. nah disitu ada build number. kalian tonjok saja sebanyak 7 kali. 12 kali juga tidak apa-apa. nah kalau misalkan sudah selesai kalian akses opsi pengembang. nah disitu kalian aktifkan usb debagong. harus aktif ya bun ya jangan lupa. oke kalau misalkan usb debagongnya sudah kalian aktifkan. selanjutnya kalian siapkan otg bun. aduh ini kamera. ini poek. ini kos kamar jablai. yang penting mah otg. ya kalian pasti tau lah. selanjutnya kalian siapkan kabel usb ataupun kabel casan. pokoknya yang kayak gimana juga bebas. mau yang murah mau yang mahal bisa. nah otg itu kalian koneksikan atau colokin ke kabel usb. oke. kalau misalkan sudah kalian colokin. nah sekarang kita colokin ke masing masing hp nya. yang otg itu kita colokin ke hp yang satunya. yang sebelah kiri. nah sedangkan untuk colokan yang biasanya. atau yang usb nya. itu kita colokin ke hp yang mau kita rubah resolusinya bun. nah mengkoneksikan serial number menggunakan bajigur. itu memang agak sulit ya. bawa aja juga sampai jungkir balik nonggeng. itu konek konek. pokoknya kalian coba koneksikan hp yang mau dirubah resolusinya itu ke aplikasi bajigur. tapi kalau misalkan masih kagak mau terhubung. kalian bisa restart kedua hp android nya. nah kalau misalkan sudah nyala. itu kalian bisa koneksikan lagi. sampai muncul seperti ini bun. nah disini hp android nya sudah terkoneksi. yaitu lavender spasi ino spasi serial number. ya ini juga bawa aja koneksikan nya. harus jungkir balik dulu bun. ya lebih gampangnya sih memang pakai pc ataupun laptop. jadi langsung. kalau misalkan pakai pc ataupun laptop. ya kita tinggal colokin aja. terus kita ketik aja adb device. kemudian enter. nanti serial number nya itu bakalan muncul. kemudian kita tekan ok aja. nah kalau misalkan serial number nya itu sudah terhubung dan sudah terkoneksi. ya selanjutnya kita cabut aja kabel usb nya. kemudian kita rubah resolusinya bun. oke untuk step yang pertama nih. kalian download dan install aplikasi screen recorder. nanti link nya akan simpan di kolom deskripsi bun. nah kalian pasang aja seperti biasa sampai selesai. oke kalau misalkan sudah selesai. disini ada 2 metode ya. menggunakan terminal emulator. sama menggunakan aplikasi. nah mbak ojan mau menggunakan aplikasi. jadi biar tidak begitu ribet. tapi kalau misalkan kalian mau pakai terminal emulator. kalian bisa menggunakan kode yang ada di video ini bun. nah disini bang ojan pakai aplikasi dpi changer. yang ada di google playstore. buat hp android yang belum di root. kalian bisa cek videonya di kolom deskripsi. ada juga buat hp android yang belum di root bun. oke kalau misalkan sudah selesai. jangan dulu dibuka aplikasi dpi changer nya bun. sekarang kita tutup aja. kemudian kita buka screen recorder yang sudah kita pasang di awal tadi. nah kita buka seperti biasa. nah disini kalian jangan merekod bun. tapi kalian buka pengaturan. kemudian pilih resolusi. nah ini adalah resolusi yang bisa kalian pakai. buat merubah resolusi android. nah pertanyaannya nih. angka mana yang harus dipakai. jadi angka yang harus kalian pakai. adalah angka yang gak ada tulisan width padding nya bun. nah barisan 1 itu resolusi 1080p. barisan 2 itu resolusi 720p. dan barisan 3 itu resolusi 540p. dan masih ke bawahnya lagi. nah bang ojan mau nyoba. buat merubah resolusi menjadi 720p. jadi bang ojan pakai yang barisan kedua. yaitu 1560x720. nah sekarang kita coba buka aplikasi resolution changer nya. jangan lupa buat izinkan akses root nya. soalnya kalau misalnya ditolak. nah angka disini jangan sampai kebalik ya. angka yang besar itu diisi pakai angka yang besar. terus angka yang kecil itu diisi pakai angka yang kecil. nah di aplikasi ini kan resolusi 2340 itu ada di kanan. nah sedangkan di aplikasi screen recorder itu ada di kiri. nah kita tetap isi di bagian kotak kiri. karena angka resolusi tinggi ada di kiri. kalau misalkan sampai angkanya kebalik. maka layar hp kalian gak akan bisa disentuh. nah disini bang ojan sudah berhasil merubah resolusi menjadi 720p. dan untuk dpi nya itu sesuai selera kalian ya. pengen diisi berapa. pokoknya setiap kalian pengen naik 1. berarti naiknya 40. misalkan dpi android kalian itu 400. berarti naiknya 440. misalkan dpi android kalian 440. berarti naiknya ke 480. kalau misalkan mau naik 1. berarti naiknya 40. kalau misalkan mau turun 1. berarti turunnya 40. jangan dilebih. oke. kayaknya segitu aja yang bisa bang ojan bagikan hari ini. pokoknya tutorial yang bang ojan share di channel ini. bang ojan jamin aman. gak akan berfek apa-apa ke hp android kalian. karena melalui proses standar operasional procedure. sebenarnya banyak banget cara buat merubah resolusi layar dengan menghitung rasio lcd nya. tapi ya karena yang nonton video ini kan gak semuanya paham. dan sebagian itu masih user awam. jadi ya bang ojan memilih cara yang paling aman dan paling cepat. oke. ya segitu aja ya bang ojan harus pamit lagi masakan ini.